Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang setiap tahunnya jatuh pada bulan November, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menggelar sejumlah rangkaian acara salah satunya Lomba Balita Sehat Indonesia. Pelaksanaan kali ini bertempatan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional juga menangkal isu global terkait pencegahan dan penanganan stunting atau balita pendek. Sebanyak 31 anak atau balita perwakilan dari sejumlah poskesmas di seluruh kecematan Kabupaten Bandung Barat mengikuti Perlombaan Balita Sehat Indonesia yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Rabu Sian. Kegiatan tersebut dalam rangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional sekaligus peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 tingkat Kabupaten dan Kota. Pada perlombaan balita sehat, setiap balita diperiksa satu persatu oleh dokter ahli, mulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, responsif balita, pertumbuhan gigi, dan asupan gizi sang anak. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dr. Magdesi mengatakan, tujuan digelarnya acara LBSI sebagai media pembelajaran sebagai bagian upaya peningkatan peran serta masyarakat dan peran orang tua, juga anggota keluarga lainnya, agar sadar dan peduli untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan, agar balita tercegah dari terjadinya stunting alias balita pendek. Hari ini itu kegiatan dalam rangkaian hari kesehatan nasional. Hari kesehatan nasional kan diperingati setiap tahun tanggal 12 September, tapi kegiatannya bisa berlanjut untuk panjang tahun. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan hari kesehatan nasional. Kemudian juga bertepatan dengan hari anak nasional, dengan mengutung isu yang sedang bumi secara isu nasional yaitu mencegah dan menangani stunting. Harapan dari pertemuan lomba ini, mudah-mudahan masyarakat terpacu untuk berlomba-lomba mencegah perjadinya stunting di Bandung Barat, dengan pemeliharaan kesehatan sejak bayi dalam tanggungan minimal saat usia 2 tahun. Yang mengharapkan ini seterusnya ya, sampai dewasa minimal sampai 2 tahun untuk mencegah tanggungan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat akan lebih paham dan lebih meningkatkan perang serta mengawasi setiap pertumbuhan balitanya. Tujuannya yakni agar sang balita terhindar dari penyakit stunting atau balita pendek. Target jangka panjangnya yakni para penerus bangsa ini dapat menjadi anak yang jenius, gisit, empati, berani, unggul, dan sehat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV